Halo, jumpa kembali bersama saya dalam channel Aryo Garden Channel yang membahas tentang semua kegiatan Bogen Pil Mulai itu dari tanam stek, sambung kucuk, perimbunan, pembungaan hingga menjadikannya bahan bonsai Nah, di video kali ini saya akan melakukan yang namanya pembungaan pada stek Bogen Pil Jadi, Bogen Pil yang baru kita stek tadi yang baru hidup kita stek itu ada masanya kita bungakan kalau tidak dia akan lama berbunganya contohnya, di stek Bogen Pil yang akan kita bungakan ini saya buat memang yang mini, yang kecil seperti ini, banyak rumputnya masanya masih di dalam polybag jadi ini yang akan kita bungakan nah, cara membungakan Bogen Pil yang ini khususnya untuk yang mini ya yang betulnya untuk yang besar atau kecil itu sama dia bisa dibungakan ketika umurnya sudah berusia 2 bulan dari mulai tanam stek ya, jadi ini sudah berusia 2 bulan dan dia bisa dibungakan dengan tandanya itu sudah mulai tua batang ya udah, batang tunda saya tadi sudah mengeras jadi ini sudah tua nah, ini sudah bisa kita bungakan ya, dengan cara yang pertama itu tadi kita lakukan yang namanya stek seher dulu nah, itu baru kita bungakan ini sudah tidak saya sirap sudah kering, tak alih tanahnya jadi ini akan kita bungakan dengan cara membungakannya itu perdana atau pertama kali mau berbunga dari yang pertama kita stek tadi maka ini akan kita bungakan pertama kali dia belum pernah berbunga semenjak di stek jadi ini akan kita bungakan ya dengan caranya menggunakan pupuk yang sama ya saya menggunakan pupuk mutiara 16-16 dengan takaran airnya itu ini kan polybagnya kecil ya ini polybagnya kecil ya jadi airnya itu gak usah banyak-banyak hanya seperti ini sekitaran 500 cc atau setengah liter setengah liter dengan takaran kalau untuk pertama itu dia masih membutuhkan banyak nutrisi jadi gunakan 1 sendok nah, 1 sendok pupuk NPK 16-16 ini bisa berfungsi untuk membungakan karena di dalam pupuk NPK 16-16 ini dia komplit N-nya 16 P-nya 16 K-nya 16 natrium fosfat dan kalium akar batang dan buah ya jadi ini semua komplit akarnya juga akan bagus batangnya akan bagus dan buahnya juga akan bagus nah ini kita taruh sini dulu harus kita larutkan dengan cara kita aduk ya kalau kalian gak bisa menggunakan tangan bisa menggunakan kayu ataupun sendok terserah kalian yang mau menggunakan yang penting dilarutkan ya sampai gak bersisa nah kenapa dilarutkan tujuan melarutkan ini supaya pupuk tadi tercampur merata di bagian air oleh bagian air jadi kalau airnya udah tercampur rata sama pupuk dia lebih gampang terserah makanya kalau untuk membungakan dia menggunakan pupuk cair atau pupuk yang dicairkan bukan menggunakan pupuk yang langsung ditabur di pot-pot bunganya itu karena itu hanya untuk perawatan ya kalau untuk merawat kita menggunakan seperti itu tapi untuk pemungan kita gak gunakan seperti itu karena lama prosesnya ya kalau menggunakan pupuk yang kita tabur itu lama dia terserap oleh tanaman makanya kita campur sampai airnya berwarna hijau seperti ini baru kita lakukan penyiraman biarkan dia meresap dulu 3-6 menit setelah dia meresap ke dalam sel-selnya ke dalam saluran-saluran tanahnya baru kita tuangkan lagi sampai habis ya setengah liter tadi ya atau 500 ml sampai habis nah habis jadi setelah ini jangan sampai terkena air hujan ya jadi usahakan terpisah jangan terkena air hujan maka kita tunggu hasilnya sekitaran 1 minggu ataupun 10 hari jangan kuat-kuat menggunakan bunga baik ya sampai disini paham ya dengan video yang saya bagikan ya terima kasih sudah ikuti channel Aryo Garden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh